Insiden kereta api menabrak sebuah eskavator terjadi di kota Trabas, Iran Tengah pada Rabu 8 Juni 2022. Korban jiwa dilaporkan sebanyak 21 orang dan 87 orang lainnya mengalami luka-luka. Berdasarkan foto yang beredar, nampak lokomotif kereta menabrak sebuah eskavator. Akibatnya, separuh kereta api dalam perjalanan menuju Iran Timur itu tergelincir. Tepatnya berada di 550 km tenggara Teheran, Kota Yaj. Dikutip Tribun News dari Arab News, kereta yang dikelola negara itu membawa sekitar 350 penumpang dari kota Trabas. Namun pihak berwenang belum memberi penjelasan bagaimana kronologi peristiwa tersebut. Salah seorang penumpang yang juga menjadi saksi mengatakan bahwa penumpang terpental di dalam kereta seperti bola di udara. Sementara laporan dari kantor berita IRNA mengutip angka korban dari pejabat darurat. Tim penyelamat dengan ambulans dan helikopter tiba di daerah terpencil yang komunikasinya buruk. Seorang pejabat mengatakan lebih dari solusien orang menderita luka kritis. Sementara beberapa dipindahkan ke rumah sakit setempat. Atas insiden tersebut, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!